Saya orang Sanger Tamako, dulu pak gak ada sinyal handphone, pak. Dulu kalau ke Sanger, pelantikan bupati ngirim SMS atau WA hari Senin, diterimanya hari Rabu, pak. Tetapi di saat bapak menjadi presiden, sekarang Sanger udah 4G LTE, pak. Wah, saya sangat yakin dengan seribu persen, bahwa Pak Jokowi pasti akan umur panjang. Anda tahu kenapa? Karena beliau rendah hati. Saya udah dua kali foto sama bapak. Satu di Istana Negara, satu di Tondano, Natal Nasional. Itu bro kebanggaan saya anak yatim piatu. Gak punya orang tua dari usia 4 tahun, bisa ketemu presiden makan di istana lagi. Pingin nyolong sendok, pak. Soalnya sendoknya keren banget. Stainless steel terbaik, lumayan buat cincin, bro. Serius, pak. Saya di Sanger ketemu bupati aja udah pingin-pingsan, apalagi sama Pak Presiden. Plus saya kali ketiga disapa oleh bapak. Di istana ditanya, Mas Mongol. Di Tondano, Mas Mongol. Saya bareng beliau di mobil bagi-bagi buku dan baju. Hari ini pun bapak nyapa Mongol. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih izin, pak. Mudah-mudahan ketawa, pak. Soalnya stand up depan presiden kayak pingin meninggal, pak. Takut salah ngomong. Tapi saya adalah seorang warga negara Indonesia yang bangga dengan Indonesia. Jujur, Anda semua sebagai warga negara Indonesia harus punya kebanggaan terhadap bangsamu. Saya manggung di luar negeri, pak. Saya selalu banggai negara saya. Karena saya orang Sanger, pak. Saya orang Sanger Tamako. Dulu, pak, gak ada sinyal handphone, pak. Saman saya dulu kalau nonton Elias Pikal, pak. Kalau ada hujan meninggal sama rumahnya, pak. Karena petirnya gede. Saya dulu jadi stand up comedian 2011, 2016 pulang Sanger, pak. Tetap handphonenya hanya di satu titik, pak. Tetapi di saat bapak menjadi presiden, sekarang Sanger udah 4G LTE, pak. Wah. Dulu kalau ke Sanger, pelantikan bupati ngirim SMS atau WA hari Senin, diterimanya hari Rabu, pak. Dan saya boleh jujur kalau ngelihat dari data tadi, benar bangsa kita tuh bangsa yang luar biasa. Betul? Kita emas aja, kita masuk lima besar loh, pak. Cadangan emas dunia kita masuk, bro. Apalagi batu bara kita nomor dua, tadi nikel, timah, tembaga kita keren. Terus kenapa kita harus dikit-dikit luar negeri? Prewet ke luar negeri. Prewet pak ke London. Alasannya mau pengen foto sama Big Bang. Lah kan di Bukit Tinggi ada. Iya dong. Kita ngapain harus ke London? Belum tentu juga ketemu sama Ratu Elizabeth atau Pangeran Charles sekarang. Tapi kalau kita ke Padang ketemu gubernurnya. Makan yang sesuai dengan leher kita, bro. Ke London makan roti. Lah saya orang Manado, kororoti itu ibadah, bro. Iya kan? Kenapa? Ya, tapi kita harus akui, pak. Di London empat sisi nyala jamnya, pak. Kalau di Padang, di Bukit Tinggi ada satu yang mati baterainya. Mungkin ya, pak ya. Jadi kita harus bangga. Ngapain ke Hawaii, ingin liburan di pantai. Kita punya Bali. Kita punya Sulawesi. Kita punya Aceh. Kita semua punya. Bahkan mohon maaf. Setan aja anda nonton film horror negara manapun. Indonesia sarjana beliau. Nah itu suster ngesot, bro. Kalau nggak D3 kemungkinan E1, bro. Loh, saya boleh jujur, pak. Di luar negeri, kuburan dipakai buat nonton. Kita Indonesia lewat kubur, permisi. Iya nggak? Coba kalau udah maghrib, pasti misi. Lah ini dikubur 5 meter di bawah tanah. Kalau dia nyahut, silakan. Jadi kita meninggal, bro. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia. Sekalipun. Sekalipun ada yang kurang juga, pak. Dari bangsa kita. Kita negara terkepok nomor 2 di dunia. Tetangga berantem. Nggak ditinggal. Kita pasti dengar. Iya kan? Perancis bom meledak, penduduknya hilang. Indonesia, bro. Sarina meledak. Nggak nyampe 15 menit. Jalan Sabang, Jalan Jaksa, Tanah Abang. Numpuk semua di perempatan. Ini polisi lagi tembak-tembakan. Oh, yang mana, bro? Yang mana? Nggak ada takut-takutnya loh, pak. Jadi kita wajar kalau negara kepo. Pak, serius. Bukti kedua di mana, pak? Saya nongkrong Senayan Siti, pak. Sorry, pak. Udah artis ya, pak. Kalau dulu keramat sentiung, pak. Saya tinggal di keramat sentiung. Sekarang udah pindah anak selatan. Which is sometimes ya harus bahasa Inggris, ya kan? Ya, gitu. Bro, saya boleh jujur. Kita lagi pipis, pak, di Urinoir. Berenem nih, lagi pipis, berenem. Tau-tau di belakang bunyi, pak. Taput. Itu kita berenem ini. Nggak dikumando. Nengok semuanya. Rasa ingin tahu siapa yang bunyi, pak. Dan mohon maaf, bapak ibu. Ditungguin. Kita udah adubis pipis. Harusnya keluar. Enem-enemnya di wastafel. Nunggu orangnya keluar. Dia keluar. Kita ngomong, oh, lu. Tinggi banget, pak. Kita harus akui, kita kepot tinggi. Kedua, pak. Buat pak presiden, kita negara apa lagi? Musir setan, pak. Padahal mohon maaf, bapak ibu. Setan di luar negeri pakai jas. Menakutkan pasti. Karena ada belati, ada panah, ada pedang. Kita Indonesia setannya dari 170, 80 persennya difabel. Indonesia setannya mayoritas cacat, pak. Dia kan suster ngesot, wewe gombel, pocong. Semuanya butuh dibantu. Tapi kita ketakutan, pak. Saya mau ngasih tahu ya teman-teman, suster ngesot gak mungkin ke rumah kita. Nih, pak, saya anak Tanjung Priuk. Rumah sakit itu koja. Otomatis suster ngesot hanya ada di rumah sakit. Kalau dia mau nyebrang ke warakas, meninggal lagi, pak. Kan kontainernya banyak, pak. Iya kan? Dia lagi, eh ya Allah. Balik lagi. Sampai subuh, pak. Kalaupun dia bisa nyebrang, gak mungkin nakutin, pak. Pasti minta betang adin beset kakinya, pak. Jadi orang nanya sama saya, pak. Terus ngusir setan apa yang harus kita lakukan? Jangan main dibaca aja, pak. Kalau muslim dibacain ayat kursi. Kristen dibacain ayat talkitab atau agama yang lain. Yang paling bener, jangan dulu dibaca. Tanya dulu setannya, lu agama apa? Iya kan? Takutnya dia Kristen dibacain ayat kursi kan gak kena, bos. Iya kan? Jadi buat teman-teman semuanya, gak usah khawatir ngadepin hidup. Saya sangat yakin dengan seribu persen, bahwa pak Jokowi pasti akan umur panjang. Anda tahu kenapa? Karena beliau rendah hati. Saya udah dua kali foto sama bapak. Satu di Istana Negara, satu di Tondano, Natal Nasional. Itu bro kebanggaan, saya anak yatim piatu. Tidak punya orang tua dari usia empat tahun. Bisa ketemu presiden, makan di istana lagi. Pengen nyolong sendok, pak. Soalnya sendoknya keren banget. Stainless steel terbaik, lumayan buat cincin, bro. Serius, pak. Saya di Sanger ketemu bupati aja udah pingin pincan, apalagi sama pak presiden. Plus saya kali ketiga disapa oleh bapak. Di istana ditanya, mas Mongol. Di Tondano, mas Mongol. Saya bareng beliau di mobil, bagi-bagi buku dan baju. Hari ini pun bapak nyapa Mongol. Keren, pak. Ya, mudah-mudahan foto bersama lagi. Jadi, pak. Saya bangga banget memiliki presiden seperti bapak. Ya kan? Kenapa bisa umur panjang? Beliau rendah hati. Ini yang paling terakhir. Orang yang cepat meninggal adalah orang yang sombong. Ajaran agama Kristen dan Islam sepakat. Nabi itu benci orang sombong. Orang sombong itu cepat matinya. Kenapa? Jalannya petenteng-petenteng. Ya kan? Apa lu lihat-lihat? Amin. Nah, itu pak. Kalau malaikat maut nunjukin muka, abis dia. Tapi kalau orang yang rendah hati dan sederhana, jalannya nundu, pak. Seperti Pak Jokowi. Permisi. Ya kan? Sederhana. Kenapa orang yang serendah hati meninggalnya lama? Karena malaikat maut nunggunya di depan. Otomatis kalau kita nunduk kelihatan sepatunya. Ya kan lagi jangan. Oh ya Allah. Kita putar-putar. Umur panjang, pak. Ya kan? Iya dong. Yang kedua. Yang lama mati adalah orang apa? Orang buddha, pak. Saya, oma, meninggal umur 100 tahun di sanggir. Mohon maaf, pak. Di sanggir gak ada aturan makanan, pak. Selama dia halat dan bisa dimakan, dimakan. Lah kita sekarang ribet makan. Gak boleh nasi putih. Karena karbo dan gula tinggi. Harus ganti nasi merah. Karena karbo gula rendah serat tinggi. Padahal kalau bicara nasi berwarna, kuning yang paling enak. Ya dong. Udah ada ayam sepotong, orek dan sebagainya. Gak ada orang meninggal gara-gara nasi. Serius dong. Coba Anda pelajari sejarah. General Sudirman menurut dokter Berlanda, cuma punya tiga bulan lagi dia akan meninggal. Karena mengidap penyakit paru-paru yang akut. Tapi coba Anda cek sejarah. Lama beliau mati. Jadi kenapa General Sudirman lama mati? Rendah hati. Yang kedua, oma Mongol sampai 100. Kenapa dia budek, pak? Mungkin malaikat maut udah manggil dari umur 70 ibu. Oma Mongol gak denger, pak. Kenapa orang budek lama mati? Orang dipanggil sebelah jadi dia gak denger. Apalagi emang yang di atas. Yang paling terakhir. Soalnya pak, kalau makin banyak pak bayar. Saya stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Asing. Yang paling terakhir saya berharap juga buat semua yang hadir hari ini. Berhenti mengucapkan turut berduka cita. Semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Nah, jangan lagi dipakai kalimat ini. Kenapa? Karena kalimat ini sudah digunakan dari abad ketiga sebelum masehi. Udah berapa orang di sisinya, pak. Ini udah 2024. Udah numpuk orang di sisinya, pak. Bagaimana kalau kita sepakati bersama, ganti tempat. Bikin saf baru. Semoga almarhum atau almarhumah diterima di depannya. Jadi bisa nengok ke belakang. Wah, bos besar tuh. Jadi, santai ngadepin hidup, pak. Saya bergabung dengan PSI baru kurang lebih setahun. Dan saya dipercaya menjadi ketua DPP bidang kepemudaan dan daya kreatif. Tidak pernah terbayangkan, bos. Anak yatim piatu bisa jadi seperti sekarang. Saya 12 tahun jadi artis, pak. Sulawesi Utara banyak artis, pak. Tapi saya artis yang paling banyak main film dari sulut, pak. Saya sudah mempintangi 41, pak. Ya, layar lebar. Dan saya berharap, pak Presiden, menginformasikan kepada Menteri BUMN. Kalau boleh, ayo kita bikin film anak kecil, pak. Indonesia kekurangan film anak kecil yang mendidik, pak. Jujur aja, bro. Kita anak kecil dibombardir dengan film Dora. Anak 6 tahun, kerjaannya kelayapan, pak. Ini anak siapa? Selalu dia mau kemana-mana nanya, mau kemana, pak, kita hari ini? Ini anak harus tidur siang. Ini gue curiga, ini anak ini, ya, tim piatu juga, pak. Tapi mohon maaf, pak. Saman Mongol dulu ada si Unyil. Ada nilai moralnya yang diajarin oleh pak Raden. Dan saya berharap, BUMN yang ada, dengan komando pak Presiden, mengingatkan bikin film anak kecil yang punya didikan moral. Terima kasih, saya Mongol.